Oke, ketemu lagi. Sekarang kita mau bahas HP Dashjet 5275 Wireless. Ini adalah printer multifungsi yang paling lengkap spesifikasinya dengan harga yang paling terjangkau. Printer ini juga adalah versi Ink Advantage. Ink Advantage ini adalah versi cartridge tinta hemat. Jadi, cartridge tintanya ini harganya lebih terjangkau, bisa cetak lebih banyak, dan hemat sampai dengan 40% dibandingkan printer inkjet lainnya. Untuk kata-kata Ink Advantage ini perlu diperhatikan, karena jangan sampai kita salah beli printer, harganya printer itu murah, tapi ternyata cartridge tintanya mahal dan boncos. Jadi, perlu diperhatikan, beli printer yang versi cartridge tinta murah. Oke, balik lagi ke HP Dashjet 5275 Wireless. Printer ini bisa mencetak, scan, copy, fax, dan juga duplex printing. Artinya printer ini bisa cetak bolak-balik. Jadi, dia hemat kertas sampai dengan 50%. Selain itu juga, konektivitasnya USB 2.0. Borderless A4, kita bisa cetak full A4. Gambar foto, tulisan, teks, grafik. Duplex printing seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Dan cartridge tintanya HP 680 Black dan 680 Color. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi lebih detail. Nah, di sini printer ini memiliki layar display menu 2,2 mono touchscreen. Jadi, di menu panel control ini kita bisa ngecek untuk settingan scan, fotocopy, menu printer, setting segala macam ada di sini. Dan juga document feeder, automatic document feeder yang di bagian atas ini. Ini muat 35 halaman. Fiturnya juga print, scan, copy, dan juga ada dual band Wi-Fi. Jadi, dengan fitur dual band ini, konektivitas dengan wirelessnya itu menjadi lebih stabil. Low cost cartridge. Artinya cartridge tinta hemat seperti yang tadi saya sebutkan, ink advantage. Dan juga di sini ada konektivitas Bluetooth. Tapi, ini bukan berarti printer yang bisa konek lewat Bluetooth dengan smartphone atau tablet yang ada Bluetooth. Bukan seperti itu. Jadi, ini adalah Bluetooth untuk konektivitas low emission. Jadi, beda dengan yang wireless. Nah, di selain itu juga printer ini mendukung HP Smart E-Print. Jadi, lewat aplikasi dari smartphone, Android, iOS, kita bisa mengontrol, bisa nge-print, scan, dan juga kita bisa cetak dari jarak jauh lewat aplikasi HP E-Print. Selama terkonektivitas dengan internet, printernya ada di rumah, kita ada di jalan, kita bisa nge-print dari manapun, apapun, dan kapanpun. Caranya hanya dengan kita mengirimkan email ke alamat email si printer ini. Dan selama si printer terkoneksi dengan internet di rumah, dia akan nge-print secara otomatis. Oke, kita lanjut di spesifikasinya. Nah, ini spesifikasi detailnya. HP Desk 5275 Ink Advantage. Print, scan, copy, fax, wireless, duplex printing. Print A4, legal, dan juga F4. Kecepatan cetaknya 20 per 17 ppm untuk pencetakan dokumen teks. Resolusi cetak tetap sama, 4800 x 1200. Prosesornya 800 MHz. Memorinya ini cukup besar, 256. Dan menu display 2,2 inch LCD mono. Yang di bagian depannya. Jadi, kita bisa ngatur menu setting manajemen itu dari printernya tanpa perlu harus kita masuk ke komputer. Cutter tintanya HP, 680 black, dan tricolor. Input paper tray. Artinya kita bisa letakkan 100 halaman, 100 lembar. Kertas di document feeder, di paper tray-nya. ADF-nya ini 35 halaman. 35 halaman. Nah, ADF ini, auto document feeder ini. Fungsinya adalah kita bisa scan, bisa scan dan copy untuk ukuran dokumen F4 sampai dengan legal. Ini juga banyak yang ditanyakan. Printer yang bisa scan legal, bisa scan sampai dengan F4, tipenya apa? Salah satunya adalah HP 5275 ini. Ini fiturnya paling lengkap sekali. Dengan harga yang sangat kompetitif. Jadi, buat teman-teman juga yang mungkin sebelumnya pernah ngeliat review saya di HP-J3835. Nah, fiturnya sama seperti 3835. Tapi, HP 5275 ini, dia punya kelebihan duplex printing. Jadi, kita bisa cetak bolak-balik. Hemat sampai dengan 50% penggunaan kertas. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari printer. Jadi, informasi yang saya bagikan ini, semoga menjadi panduan, informasi, dan juga penjelasan yang cukup lengkap supaya kita tahu printer apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan budget yang kita miliki. Semoga menjadi perhatian dan terima kasih.